Konsultasi Syariah Haid sebelum tawaf ifadah Pertanyaan Apa yang harus dilakukan ketika seorang wanita mengalami haid sementara dia belum tawaf ifadah? Jawaban Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Dari Aisyah radiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa ketika haji, Aisyah mengalami haid. Rasulullah sallallahu alaihi wassalam menemuinya ketika Aisyah sedang menangis. Kamu kenapa? Apa kamu haid? Tanya Nabi sallallahu alaihi wassalam. Ya, jawab Aisyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wassalam bersabda, Sesungguhnya haid adalah perkara yang telah Allah tetapkan untuk putri Adam. Lakukanlah seperti yang dilakukan jamaah haji, Hanya saja kamu tidak boleh tawaf di kaabah sampai kamu suci. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam hadis lain, juga dari Aisyah radiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wassalam mendapat laporan bahwa Sofiyah radiyallahu anha mengalami haid. Kemudian beliau bersabda, Waduh, kamu bakal jadi sebab kami menunggu. Apakah kamu sudah tawaf ifadah di hari raya, yaitu 10 delhijjah? Sudah, jawab Sofiyah. Silahkan pulang, sabda Nabi sallallahu alaihi wassalam. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Hadis ini menunjukkan bahwa andai Sofiyah belum melakukan tawaf ifadah sebelum mengalami haid, Tentu ini menjadi sebab beliau tertahan untuk tinggal di Mekah hingga suci. Sehingga, hadis ini menjadi dalil mayoritas ulama diantaranya Imam Malik, Imam Asyafi'i, dan Ahmad Dalam salah satu riwayat, bahwa suci dari hadis termasuk syarat sah tawaf. Karena itu, bagi wanita yang mengalami haid dan memungkinkan baginya untuk menunggu hingga suci, Misalnya karena haidnya sebentar atau dia tinggal di sekitar Mekah, Atau kepulangan dia masih lama, Maka dia harus menunggu suci untuk melakukan tawaf ifadah. Bolehkah tawaf dalam kondisi haid karena terpaksa? Yang menjadi masalah adalah bagaimana jika tidak memungkinkan baginya untuk menunggu. Bolehkah dia tawaf dalam keadaan haid? Sebelumnya, di samping pendapat mayoritas ulama, Di sana ada ulama yang berpendapat bahwa suci dari hadis bukan syarat sah tawaf. Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Syekhul Islam pernah ditanya tentang wanita yang mengalami haid sebelum tawaf ifadah. Kemudian beliau menyebutkan perbedaan pendapat di atas, Selanjutnya beliau mengatakan, Menurut mereka, yang memilih pendapat kedua mengatakan, Bahwa jika ada orang yang tawaf dalam keadaan junub, berhadas, atau membawa najis, Maka tawafnya sah, namun dia wajib membayar dam, yaitu menyembelih. Hanya saja, para ulama Madhab Hanbali berbeda pendapat, Apakah ini berlaku umum untuk semua orang yang memiliki udur karena lupas dan junub? Sementara itu, Abu Hanifah mewajibkan adanya dam berupa sapi, Apabila tawaf dalam kondisi haid atau junub. Oleh karena itu, wanita yang tidak mungkin melakukan tawaf kecuali dalam keadaan haid, Lebih layak untuk mendapatkan udur, yaitu tawaf dengan haid, majmuk fatawa. Kemudian beliau menyebutkan beberapa alasan mengapa wanita boleh tawaf dalam keadaan haid karena terpaksa. Satu, haji termasuk amal wajib, dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa wanita haid tidak wajib haji. Dan bagian dari prinsip syariah, kewajiban tidak menjadi gugur disebabkan karena tidak mampu memenuhi salah satu syaratnya. Sebagaimana orang yang tidak mampu bersuci ketika hendak sholat, Dia tetap wajib sholat meskipun dengan tayamum atau bahkan tanpa wudhu dan tayamum, Seperti orang yang lumpuh dan tidak ada yang membantunya. Dua, haid yang dialami para wanita sama sekali bukan kesalahannya, murni keretapan dari Allah. Karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa dia harus kembali ke rumahnya dan melakukan kodoh haji di tahun berikutnya adalah pendapat yang tidak benar. Karena berarti mewajibkan wanita ini dua kali safar haji disebabkan sesuatu yang itu bukan berasal dari kesalahannya. Dan ini tidak sejalan dengan prinsip syariah. Tiga, wanita tidak mungkin berangkat haji kecuali bersama rombongan. Sementara rutinitas haid datang pada waktu yang dia terkadang tidak tahu. Sehingga bisa jadi ketika dia berangkat di tahun berikutnya, dia juga mengalami haid. Sehingga sangat sulit baginya untuk bisa toaf dalam kondisi suci. Empat, bagian dari prinsip syariat bahwa orang yang tidak mampu memenuhi semua syarat ibadah, maka syarat itu menjadi gugur baginya. Sebagaimana ketika seseorang tidak bisa berjalan atau naik kendaraan, dia boleh ditandu untuk toaf. Karena Allah berfirman, yang artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Quran Surat At-Tagabun ayat 16 Dan Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis Riwat Bukhari Majmu' Fatawa Keterangan Imam Ibn Usaimin Imam Ibn Usaimin menjadikan keterangan Sheikhul Islam di atas sebagai landasan fatwa beliau, bahwa diperbolehkan seorang wanita melakukan toaf ifadah dalam kondisi haid karena terpaksa. Hanya saja, beliau memberikan solusi sebelumnya dengan menggunakan obat pencegah haid. Jika darah tetap keluar, dia bisa toaf dalam keadaan haid. Beliau mengatakan, seorang wanita belum toaf ifadah dan dia mengalami haid, sementara dia tidak mungkin menetap di Mekah atau tidak mungkin kembali ke Mekah jika dia pulang sebelum toaf. Maka dalam kondisi ini, dia boleh menggunakan solusi salah satu dari dua pilihan. Satu, dia menggunakan suntik untuk menghentikan haid sehingga dia bisa toaf. Dua, dia menggunakan pembalut penyumbat untuk menghalangi tetesan darah menempel di masjid, dan dia boleh toaf karena terpaksa. Dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat dan yang dipilih Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, fatwa Islamiyah. Demikian, Allahuakbar. Terima kasih telah menonton!